Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Sambut Komandan Gus Kamlaku Armada 1, on board di KRI Torani 860. Di Kota Makassar ada seorang pelajar calon prajurit TNI Angkatan Laut, atlet berprestasi hingga tingkat internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. TNI Angkatan Laut, wilayah Kepulauan Riau, ikuti apel nasional gabungan pengawasan dalam menegakkan hukum keimigrasian. Gugus Keamanan Laut Komando Armada 1 atau Gus Kamlaku Armada 1, mengikuti apel nasional gabungan pengawasan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian di dermaga Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam. Kegiatan yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Halawli, dihadiri Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Pangkogab Wilhan 1, Forkopimda Kepulauan Riau termasuk perwakilan Gus Kamlaku Armada 1, Lantamal 4, Tanjung Pinang, dan Lanal Batam. Acara yang diselenggarakan oleh Dirjen Keimigrasian ini diisi dengan penyerahan hibah tanah oleh Kepala BP Batam kepada Dirjen Imigrasi. Dilanjutkan penyerahan hibah kapal patroli oleh Gubernur Kepulauan Riau oleh Dirjen Imigrasi. Dilanjutkan peninjauan ke kapal KP Bismas sebelum melaksanakan pelayaran sekitar Batu Ampar. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai sambut Komandan Gus Kamlaku Armada 1 on board di KRI Torani 860. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut-Pelaut Himawan memimpin MERVLU kedatangan kapal perang Republik Indonesia Torani 860. Di Dermaga A Timur Pelindo 1 Dumai, Komandan Gugus Keamanan Laut Kormada 1, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, berada di kapal perang tersebut usai memimpin operasi keamanan perairan wilayah barat. Kedatangan KRI Torani 860 dalam rangka bekal ulang atau bekul setelah melaksanakan patroli perairan setempat. Selesai bekul pelayaran akan dilanjutkan untuk kembali menyisir perairan dalam rangka menegakkan kedaulatan jurisdiksi nasional. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut yaitu Krait 827 diserbu oleh anak-anak TK Hangtuah Dumai. KRI Krait 827 sandar di Dermaga Pokala Pelindo 1 Dumai Riau. Saat pelaksanaan open ship, kapal patroli jenis PC40 ini ramai dikuasai anak-anak dari Yayasan TK Hangtuah Dumai. Para generasi penerus bangsa yang berkujung sangat antusias mengenal berbagai peralatan yang ada sembari mengelilingi kapal didampingi prajurit KRI Torani 827. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk jiwa bahari serta memperkenalkan TNI Angkatan Laut melalui kapal perang Republik Indonesia kepada anak-anak. Diharapkan aktivitas ini dapat menggugah naluri para siswa TK Yayasan Hangtuah agar memiliki rasa cinta bahari sejak dini. Panen Raya Sawi Hasil Budidaya Prajurit di Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun Prajurit dan keluarga besar Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun melaksanakan panen Raya hasil budidaya tanaman jenis sawi pakcoy, sawi kailan, dan selada dengan sistem hidroponik di Komplek TNI Angkatan Laut R.E. Marta Dinata Bukit Senang Karimun. Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut Laut Joko Santoso didampingi Ketua Jelas Nastri Cabang 6, Koordinator Cabang 4 Daerah Jelas Nastri Armada 1, Nyonyaulan dari Joko Santosa, turut serta memetik sayuran hasil tanaman para prajurit ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 khususnya bagi keluarga besar Lanal Tanjung Balai Karimun dan masyarakat di Kabupaten Karimun. Hasil panen kemudian dibagikan kepada warga di sekitar Komplek TNI Angkatan Laut. Tim Tenaga Kesehatan TNI Angkatan Laut menggencarkan vaksinasi COVID-19 melalui pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut. Kebut capaian vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak kembali gelar vaksinasi secara masif. Kali ini tim Alfa Satgas COVID-19 menyasar anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di halaman Balai Kesehatan Dinas Kesehatan Lantamal 12 Jalan Komyo Sudarso, Jeruju, Kota Pontianak dan di kantor Bupati Kuburaya yang bersinergi dengan instansi kesehatan setempat. Sebanyak 620 orang berhasil divaksin dengan jenis vaksin Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Sementara itu berdasarkan perintah Presiden Republik Indonesia, vaksinasi COVID-19 booster secara nasional sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 Januari 2022 sehingga dalam beberapa hari ke depan di Provinsi Kalimantan Barat sudah bisa dilaksanakan dengan pemberian setengah dosis vaksin secara bertahap. Sementara itu di pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, Serebuan vaksinasi maritim COVID-19 secara massal untuk dosis pertama, kedua, dan ketiga dilaksanakan di area Pasar Pondok Mangga Desa Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang diikuti oleh warga, pesisir, dan kota terdiri dari pedagang, pelajar, dan para manula. Saat meninjau, Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut-Pelaut Herbian Toko didampingi Ketua Jelas Nastri Cabang 4 Koordinator Cabang 13 Daerah Jelas Nastri Armada 2 Nyonya Farah Herbian Toko menyampaikan, tercatat sampai dengan saat ini Lanal Banjarmasin sudah menggelar serbuan vaksinasi maritim sebanyak 72 kali dan sudah cakupan vaksinasi mencapai 21.069 orang. Hal ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmennya dalam membantu dan mendukung program pemerintah untuk percepatan menanggulangi penyebaran wabah COVID-19. Kita menuju pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung yang bersinergi dengan Dinas Kesehatan Setempat. melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 6 hingga 12 tahun. Terlihat antusias anak-anak di Kabupaten Bangka Belitung mengikuti serbuan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di SD Negeri 15 dan SD Negeri 16 Belinyu Kabupaten Bangka. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, Kolonel Laut Pelaut Fajar Hernawan menyampaikan, serbuan vaksinasi gencar dilaksanakan untuk mendukung herd immunity di Kepulauan Bangka. Sebanyak 208 anak sekolah dasar tervaksinasi menggunakan dosis pertama dengan jenis vaksin Sinovac. Di Kota Makassar ada seorang pelajar calon prajurit TNI Angkatan Laut, atlet berprestasi hingga tingkat internasional. Berikut rekan saya, Lieutenant Grace akan melaksanakan telewicara. Silahkan Lieutenant Grace. Kiva, terima kasih. Yan Evizen, TNI Angkatan Laut, sedang melaksanakan seleksi calon prajurit TNI Angkatan Laut secara serentak di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan menuju Kota Makassar, ada peserta yang mempunyai segudang prestasi yang akan kita wancarai berikut ini. Ya, kami mendapat informasi kalau casis Rizki Amalia ini mempunyai segudang prestasi di bidang karateka, baik di nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin bisa diceritakan kepada Nevi Zen, apa yang menjadi latar belakang Rizki menyukai karateka dan apa saja prestasi yang sudah diraih. Siap, awal mula saya menyukai karate, saya melihat om saya yang memegang sabuk hitam di karate. Awal mulanya saya cuma ikut-ikut latihan. Lama-kelamaan jadi suka dan awal mula dari prestasi saya, saya masih sabuk kuning waktu itu. Langsung ikut kejuaraan daerah Susulawesi Selatan dan Alhamdulillah langsung mendapat juara dan mendapatkan medali perak. Dan prestasi saya berlanjut ke tingkat nasional. Saya menjuarai kejuaraan nasional Biala Kabul Rikap sebanyak dua kali. Dan berlanjut lagi, saya menjuarai kejuaraan nasional Biala Panglima TNI dan mendapatkan juara tiga. Dan selanjutnya, saya juga menjuarai kejuaraan Asia Open Karate Soto yang diadakan di Bandung kemarin. Saya juga mendapatkan juara tiga. Ya, terima kasih Rizky. Nah, bisa diceritakan tentang keluarga. Rizky ini anak keberapa dan apa pekerjaan dari orang tua? Siap, bapak saya sudah tidak ada. Saya tinggal bersama ibu saya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ibu saya mendorong penuh apa yang saya lakukan. Begitupun saudara-saudara saya. Amin. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya Rizky ya. Selamat dan sukses selalu. Laksanakan tes dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan cita-cita Rizky tercapai. Rizky ini merupakan perwakilan dari harapan anak muda yang mempunyai cita-cita tinggi untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Tetap semangat dan raise prestasi agar cita-cita tercapai. Yenevision informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencici tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Juales Weva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.